Hello everyone, come back with me in Firly channel Yeay Subscribe Oke guys, jadi di video kali ini Aku bakalan ngasih kalian beberapa tutorial Yang udah kalian tanyain ke aku Terutama di komenan vlognya Mika dan Kenzo Nah disana kalian banyak banget loh Yang request buatin tutorialnya So oke deh aku bakalan buatin tutorial Dari beberapa trik yang aku pake pas di vlognya Mika dan Kenzo Oke Oke guys, untuk tutorial yang pertama adalah Cara memanjat pohon kelapa Nah kan di vlog Mika dan Kenzo itu ada bagian pas Kenzo Menjat pohon kelapa Dan ternyata banyak banget antara kalian yang minta tutorialnya dong So oke deh aku bakalan ngasih kalian tutorialnya Let's check it out Oke sekarang aku udah ada di pantai Nah jadi biar Vivi nya lebih dapet Aku buat tutorialnya di pantai aja Aku sewe dan aku gak bisa manjat So kita bakalan nyuruh Hideki yang manjat Nah untuk langkah pertamanya kalian pake Z-Pack Oke Z-Pack mana ya? Nah kayak gini Kemudian kalian ke character edit Nah di bagian Z-Pack visible nya kalian uncentang aja Jadi kayak gini Kemudian kalian pilih post mode di bagian other yang nomor 25 Ini yang sumuh hand Setelah itu kalian atur motion speednya jadi lebih lambat Nah disini aku pake setengahnya aja 5 Dan kita tinggal naik ke atas pohonnya Nah kalau udah deket kalian boleh pake ini nih Character position Oke kita atur aja Nah kan jadi Berhubung disini masih jauh kita deketin lagi ke arah pohonnya Kalian tinggal atur aja character positionnya Position Kayak gini Nah kan guys kalau misalnya gini kayak agak janggal gitu kan Kalian bisa atur di character rotationnya Jadi agak kayak gini tuh Kan Jadi deh Kita lanjut ke tutorial yang kedua Nah tutorial yang kedua ini adalah Cara mendapatkan buah kelapa Terus kalian juga ada yang nanyain gimana cara agar kelapanya jatuh sendiri Terus ada yang nanyain juga Gimana cara minum air kelapanya Oke aku bakal ngasih triple tutorial ke kalian tentang buah kelapa Azeng Oke opsi pertama dulu Nah cara mendapatkan buah kelapanya gimana Tuh kan kalau di volume 3 itu gak ada buah kelapa ya guys Nah aku dapet buah kelapanya itu dari item Kalian ke item aja Kemudian ke cooking food Nah disini kan ada apple Terus kalian pilih apple Ini dia apple nya Setelah itu kalian tinggal perbesar aja skalanya Terserah kalian mau kayak gimana Sebesar apa Nah aku mau ukuran segini aja Kemudian kalian ke material change Terus ke tekstur yang ini Nah yang ini Setelah itu kalian ke color Dan buah color nya jadi warna ini Atau warna ini juga bebas Warna ini juga boleh Tapi aku lebih suka yang warna ini Karena keliatannya lebih realistik aja gitu Oke Tahap selanjutnya Kita bakalan naikin Kelapanya ke atas Pohon Kelapa Hmm Eh ya Sebelum kalian naikin Kalian harus non aktifkan dulu Fisiknya Kayak gini Kenapa sih harus non aktifkan fisik Ini tujuannya biar si Kelapanya bisa diangkat gitu loh Jadi kalau fisik itu kayak Larunya itu kayak Gravitasi Gravitasi si kelapanya Nah kan kalau misalnya gak ada fisik Ini bisa Ngapung gitu ngambang Oke kita naikin kelapanya Ke atas pohon kelapa Oke kita naikin aja Sampai ke atas Oke dikit lagi Nah udah di atas deh guys Setelah itu kita tinggal Coffee aja Coffee aja Untuk memperbanyak jumlah kelapanya Oke berapa ya Aku pake Tiga aja Eh empat Empat Eh tiga aja deh Oke udah tiga aja Nah jadi deh buah kelapa Terus kita lanjut lagi ke Tutorial Poin yang kedua Opsi yang kedua Cara agar Kelapanya jatuh Nah Kalian tinggal Pilih kelapa Mana yang mau kalian jatuhin Disini aku pake Apple ya Pake apple yang ketiga aja Oke kita perjauh dulu Kameranya biar Keliatan jelas Pas kelapanya jatuh Kemudian kalian tinggal Klik bagian fisik yang ini nih Nah gitu Otomatis Kelapanya jadi jatuh deh Jadi fisik itu Ibaratkan Gravitasi Atau Apa ya Intinya si Kelapanya tuh Jadi berat gitu Udah jadi Jatuh deh Kelapanya Jomelnya Tapi bener sih Mirip banget sama kelapa Gila Oke poin yang ketiga Gimana caranya Minum air kelapa Gampang aja Wait Kita cari tempat yang bagus Disini aja Tuh sebelah sana Oke guys Disini aku udah nyiapin Dua buah kelapa Mudah Oke Kita lanjut aja Ke tutorialnya Nah caranya itu Kalian tinggal Ke bagian item Kemudian kalian Ke bagian Heid Setelah itu Kalian pilih yang Baby bottle Nah Oke Kayak gini Jadi guys Baby bottle ini tuh Fungsinya buat Sedotan gitu Dan Kita bakalan Rubah Si baby bottle Jadi Sedotan Oke Caranya sih Kalian tinggal atur Skala aja Ya guys Oke disini Aku bakalan Panjangin dulu Baby bottle nya Oke Kurang lebih Segini Setelah itu Kita Tipisin nih Jadi segini Nah Tuh kan Paya sedotan Dan kita Agak pundurin Dikit aja Si baby bottle nya Biar si bagian dot nya Itu gak keliatan Guys Terus Kalian tinggal atur Rotation nya aja Biar mengarah ke Si kelapanya Oke Nah Kayak gini Dan buat kalian yang ngerasa Belum Belum Pas Atau Kurang panjang Sisi dot nya Kalian boleh Panjangin lagi Kalian tinggal Klik itu Y plus Nah Nah Gini deh Jadinya Oke guys Kita next Ke tutorial Yang ketiga Yaitu Cara Mendapatkan Es krim dalam Kemasan Nah ini juga Banyak banget Ditanyain sama kalian Pas vlog emika Yang mereka itu Makan es krim Di mobil gitu loh guys Oke Caranya gampang banget Kita Langsung aja Ke Apa ya Kita ke item Kemudian ke Bagian Right hand Dan di bagian sini Kita pilih Otosidama Otosidama Nih yang ini Tapi sebelum kita Ubah si Ininya jadi es krim Kita Ganti Post mode nya dulu Nah Kita ganti ke Post mode yang Dream baby Yang ini Setelah itu Kalian tinggal Atur Skala Si Otosidama ini Nah kita Kayak giniin dulu Lurusin Tapi aku Balikin sih Pas kemarin Nah jadi Posisinya Kayak gini guys Oke Pokoknya Kalian Sesuaiin aja Posisinya Sampai Sejajar Dengan mulut Nah Kurang lebih Kayak gini Setelah itu Kalian tinggal Atur Skalanya Nah disini Aku agak Ingin sih guys Dipisiin Di bagian Skala yang X-min nih Kayak gini Nah terus Kita tambah Volume Si Otosidama Ya ini ya Kita tambah Volume nya Jadi Kayak gini tuh Agak kembung gitu guys Tuh kan Kayak es krim Dalam kemasan Keliatannya Nah kayak gini Udah deh Setelah itu Kalian tinggal Ganti color nya Aja bebas Kalo es krim kan Lebih identik Ke warna terang gitu ya guys Atau gak warna coklat Tapi disini Aku pake warna pink Kemaren Tapi warna biru Juga bagus Tapi kalo misalnya biru Ya nih Biru lebih keliatan Asli sih Jadi Kayak gini doang Simple banget kan Oke guys Kita lanjut Ke tutorial Yang keempat Nah tutorial Yang keempat ini Adalah Cara merubah Post mode Di dalam mobil Ini juga banyak banget sih Ditanyain sama kalian Terutama pas Post mode Si Emika Nyender Di bahunya Kenzo Itu loh guys Yang ketiduran Oke Let's check it out Aku bakalan kasih Tutorial lengkapnya Oke Disini kita Nggak masuk ke mobilnya Ya guys Tapi disini Kita pake alternatif Dari item Yang Bagian Ini nih Kita pake item Yang Kursi Kursi Ini Nah Karena disini Kita ada dua orang Berarti kita butuh Kursi cuman dua aja Oke Kita Sesuaiin Posisinya Sama Bangko Yang ada Di dalam Setelah itu Kalian ganti Colournya Jadi warna Hitam Bebas sih Kalian mau yang hitam Mana Tapi disini aku pake Item yang ini Oh iya guys Usahain Kalau misalnya kalian Ini Kalau misalnya kalian Nyimpen kursinya Itu jangan deket-deket Sama mobil ya Sini kita bakalan Masukin Kenzo dulu Ke dalam mobil Caranya kalian Tinggal duduk Di kursinya Nah Kayak gini Kemudian Kita geser deh Kursinya Ke dalam mobil Nah Kayak gini Terus Kita atur aja Sampai Ininya Sejajar Kayak gini Kayak bener-bener Lagi duduk Di Kursi mobil Gitu loh guys Jadi deh Kayak gini Oke Kita bakalan Masukin emikanya Nah Gini guys Udah selesai Kita tinggal Zoom aja Kameranya Tuh Jadi Kalau misalnya Aku nge-vlog Kayak gini guys Jadi kita bisa Kayak Cool banget tuh Liat Dalam isi mobilnya Kayak gini Hai Comel Oke Kita bakalan Cobain Pake Post mode Yang pertama Yaitu Post mode Bagian si Hideki nya Nyetir Guys Disini aku pake Post mode Di bagian Talk daily Yang Seeking hand Nih Nomor 67 Terus Setelah itu Kalian tinggal Perkecil aja Motion speednya Aku pake Tiga sih Biasanya Atau gak Empat Nah Kayak gini Dan ada lagi Question dari kalian Yang katanya Nanyain Gimana cara Si ceweknya itu Nyender ke Bahu cowoknya Oke Kita zoom dulu Kayak gini Nah disini Aku gak pake Post mode sih guys Aku Itu Apa namanya Disini Aku mainin Rotation Bagian kursinya aja Nih Kayak gini Aku Klik yang Z plus Nah Ini guys Terus kalian tinggal Atur aja deh Di bagian Positionnya Kayak gini Jadi deh Oke Nah Terus kita tinggal Merem dan Heavy sleeping Udah Ketiduran Dan Disini juga Kalian bisa pake Semua post mode ya guys Tenang aja Soalnya kan disini Apa Kita gak masuk ke mobilnya Jadi kita Bebas Berekspresi Disini Tuh Kita bebas gitu loh Liat Dalam mobilnya Kayak gini Kayak gini Kayak gini Tapi nih guys Kalo misalnya Kita Pake Cara yang ini Kita tuh gak bisa Jalanin mobilnya Dan Kenapa aku bisa Jalanin mobilnya Karena disitu Aku pake Sistem editing Mungkin next time Aku bakalan Upload tutorial Editingnya Cara collab sama orang Cara kayak Mabar gitu Oke Dan kita lanjut Ke tutorial yang terakhir Dan ini Banyak banget sih Yang nanyain guys Katanya gimana sih Caranya kak Kok bisa Ini adalah Tutorial Agar Bicara kita Smooth gitu Tuh gerakan mulutnya Kan kalo ini masih kasar ya guys Kayak masih patah-patah Dan sekarang Aku bakalan Kasih tutorial Biar ngomongnya Smooth kayak gini guys Nah kayak gini Keliatannya lebih realistik kan Kayak animasi asli Nah guys Caranya gampang banget Kalian tinggal ke Karakter edit Kemudian nih Ke bagian paste ini Kita scroll ke atas Nah disini kan ada Ini guys nih Kayak Opsi lip sync Kayak gini Nah jadi Bagian ini tuh adalah Dari update-an terbaru guys Kayaknya Soalnya aku juga baru Liat gitu loh Nah jadi kita bakalan Pake ini loh Nih yang bagian lip sync ini Tapi sebelum Kita gunain itu Kita Ancentang dulu Speech bubble-nya Yang ini Setelah itu Kita ke bagian Enter text Nih Nah disini Kalian Tinggal Ketik aja sih Bebas Kata apa yang mau kalian pake Nah aku contohin Kayak Aku Adalah Wanita Nih wanita Nah kayak gini Nah setelah itu Kalian tinggal Klik set text Dan kalian Perlu banget ya Untuk centang Si bagian lip sync ini Dan set text Tuh Jadi dia bakalan Ngomong sesuai Panjang tulisan Yang kita Ketik gitu guys Nah buat kalian yang pengen Lebih panjang Ya kalian tinggal Sesuaiin aja Kalimat yang mau kalian pake Nah aku biasanya ketik Ketik random aja sih Tuh kayak gini Dan dia juga bakalan Ngomong lebih panjang Lebar gitu Tuh Kan Lebih smooth gitu Selesai deh Oke guys Jadi segitu aja Tutorial dari aku Semoga bermanfaat Dan buat kalian yang masih bingung Dan masih pengen nanyain Suatu hal yang belum kalian tau Kalian boleh Comment di bawah ya Insya Allah nanti aku bakalan Buat tutorial Part selanjutnya Oke Oke guys Jadi untuk drama baru aku Yang judulnya My Teacher itu Insya Allah bakalan Aku upload secepatnya ya Nah untuk genre dramanya itu Adalah kombinasi dari Romance Komedi Dan sad story Jadi insya Allah Kalian gak bakal Bosan gitu Sama alurnya Untuk jadwal uploadnya Bakalan aku informasiin lagi ya Kemungkinan antara hari Minggu atau Senin Soalnya durasinya mungkin Bakalan agak panjang gitu Di awal episode Oke guys Jadi segitu aja Thanks for watching See you in next my videos Bye 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 Terima kasih.